Kepala Staff TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman angkat bicara perihal ketidakhadiran Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam acara pengukuhan komponen cadangan atau komcat pada Kamis 8 September 2022 lalu. Dudung mengatakan bahwa dirinya sudah menjalin kontak melalui pesan singkat atau SMS dengan Andika untuk bertanya perihal mengapa Andika absen dalam acara tersebut. Meski demikian, Dudung menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki masalah serius dengan Andika. Diketahui, Andika memang tidak hadir dalam kegiatan pengukuhan 2.974 anggota komcat di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Kopasus Bandung pada Kamis 8 September 2022. Dudung menegaskan perbedaan pendapat atau sikap di kalangan TNI adalah hal biasa. Ia juga meyakinkan bahwa hal itu tidak memengaruhi TNI. Sebelumnya, Dudung juga tak hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR pada Senin 5 September 2022. Namun saat itu, Dudung beralasan bahwa ketidakhadirannya dalam rapat itu karena menjalankan perintah Andika untuk memeriksa kesiapan pasukan, yakni Batalion 143 yang akan diberangkatkan ke daerah operasi di Papua. Terima kasih telah menonton!